Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp Interaktif di 0821 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung usah apa saja. Ibu Sheryl, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang hari ini indek harga saham kabungan lebih cenderung tertekan Ibu Sheryl dan tadi pun juga mengalami koreksi di atas 1% level 68 juga tadi sempat ditinggalkan oleh indek harga saham kabungan. Di sisi lain, para pelaku pasar ini masih menunggu rilis risalah The Fed. Kekhawatiran mungkin cukup tinggi dari para investor baik dari global maupun domestik mengingat indikator inflasi kebali memanas di Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Analisis Anda. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Bahkan Amerika koreksinya sampai 2% lebih dalam satu hari. Jadi sentimennya karena memang tekanan jual ya. Pelaku pasar masih mencermati rilis risalah rapat The Fed yang akan adanya nanti Kamis Subuh ya waktu Indonesia Barat. Lalu juga menjelang satu tahun peringatan konflik geopolitik Rusia-Ukraina ya, kondisinya bukannya makin berdamai malah semakin memanas. Nah, terkait The Fed, suku bunganya memang beberapa minggu lalu rilis data tenaga kerja dan inflasi yang ternyata masih tinggi. Sehingga hal itu yang mendorong aksi jual pelaku pasar di bursa domestik kita. Jangka pendek untuk esok, indikator gasam gabungan arah kemana Ibu Sheryl dengan penutupan berhasil balik kembali ke 6.800an di sesi kedua hari ini? Iya, jadi terlihat dari indikator moving average memang terbentuk jadi dead cross ya. Lalu secara momentum juga pelemahan masih berlanjut sehingga ada potensi besok IHSG masih lanjut terkoreksi menuju supportnya menguji level support 6.700. Demikian Pak. Apakah ini juga memasukkan skenario nantinya kalau The Fed kembali hawkis terkait juga dengan pernyataan di risalah yang akan dirilis pada kami subuh nanti? Iya, betul Pak. Ini sudah memperkirakan kalau The Fed itu akan menaikkan suku bunga lebih besar daripada perkiraan kita ya. Dimana market awalnya kan mengharapkan di tahun 2023 ini suku bunga The Fed itu akan diturunkan. Tapi kenyataannya saat ini justru data-data menunjukkan peluangnya bukan diturunkan malah ada potensi dinaikkan lebih besar dari perkiraan pasar. Jadi ya market bisa mengantisipasi dengan menguji support ke level 6.700. Baik, kalau kita lihat tadi dari rotasi pergerakan sektoral kemudian juga saham-saham yang menjadi pemperat baginda karga saham kabungan tampaknya didominasi oleh teknologi dan juga beberapa perbankan BICAP Ibu Sheryl. Dari sisi dampak ketika The Fed hawkis kembali, apakah memang sektor ini termasuk sektor yang sensitif? Oke, baik. Memang sektor yang melemah hari ini yang paling dalam itu koreksinya sektor teknologi ya. Sektor yang paling sensitif dengan sentimen kenaikan suku bunga. Tapi kita bisa mancermati ya saham-saham teknologi yang sekiranya kinerjanya sebenarnya ada potensi pembaikan seperti itu ya Pak. Baik, kita akan coba ulas untuk Gotoh Ibu Sheryl. Hari ini mengalami koreksi di 4,13% dan tampaknya level 120-an sudah kembali ditinggalkan oleh Gotoh. Analisis Anda? Ya, nah ini Gotoh dia kemarin sempat menguji ke area resisten 128 ya. Tapi tidak berhasil dilanjutkan penguatannya, justru dia malah berbalik melemah. Ya, kali ini masuk akal ya karena seiring investor itu menantikan rilis laporan keuangannya ya untuk full year tahun 2022 yang diperkirakan akan bisa diakses di bulan depan, di bulan Maret ya. Tapi secara kinerja memang Gotoh sudah berusaha melakukan berbagai strategi efisiensi bahkan sampai merombak manajemen ya. Namun meskipun demikian ya kita memang sebaiknya masih bersihkan hold dulu ya sama Gotoh. Kita masih perlu menantikan rilis laporan keuangannya seperti apa dan sejauh mana manajemen berhasil meningkatkan profitabilitas Gotoh. Jangka pendek untuk esok arah kemana Gotoh? Ibu Sheryl, apakah tekanan masih berpeluang terjadi? Mungkin terkait dengan skenario de fat nantinya? Iya, memang kalau terkait skenario de fat yang melanjutkan kenaikan subbunga secara umum itu akan berdampak negatif untuk sektor teknologi. Jadi untuk jangka pendek untuk koreksi menguji arah ke 102 ya support berikutnya. 102 untuk support berikutnya. Rekomendasinya seperti apa terlebih dahulu untuk Gotoh? Baik yang baru ambil posisi ataupun yang nyangkut di 100-an? Ibu Sheryl. Oke, baik. Kalau untuk resisten terdekat saat ini memang di area 120 ya. Jadi kalau yang sudah punya kemungkinan bisa averaging down di area 102 ya. Bisa tunggu by on weakness di 102. Bagi yang baru mau masuk, yang belum punya posisi, bisa tunggu saat Gotoh mencapai supportnya di 102. Baik, dari teknologi kita coba bergeser ke perbankan BICAP Ibu Sheryl yang hari ini juga rata-rata menjadi pemberat bagian dekarga asam kampungan. Secara fundamental mereka tidak usah diragukan lagi. Kemudian dari sisi dividen tampaknya dari sinyalnya akan membagikan dividen jumbo. Ini dari Kementerian BUMN sudah memberikan sinyal. Kinerja mereka juga sangat oke di sepanjang 2022. Dengan pelemahan yang belum terjadi hari ini, momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa perbankan BICAP ini? Iya, saya setuju Pak David. Jadi memang perbankan BICAP itu hasil earningnya luar biasa menarik ya. Fundamental yang memang tidak perlu diragukan. Tapi jika harus memilih, di antara empat pilihan perbankan BICAP yang ada, kami unggulkan Bank Mandiri ya. Karena Bank Mandiri di tahun buku 2022, dia akan berpotensi membagikan dividen yield yang lebih besar dibandingkan tahun buku tahun 2021-nya. Karena apa? Karena kenaikan laba bersihnya ini cukup signifikan secara year on year sampai hampir 47 persen ya. Lalu juga memang komitmen Bank Mandiri ya akan menjaga DPR, dividen POT ratio-nya di 45 sampai 60 persen. Kalau dilihat tahun lalu, itu kan dividen POT-nya di 60 persen ya. Nah, dengan kenaikan laba yang signifikan di tahun 2022 ini, maka kami perkirakan yield-nya itu akan menarik, akan bisa mencapai di 6 persen. Jadi, Bank Mandiri kita unggulkan ya di antara Big Banks, tapi kita unggulkan belinya itu tunggu koreksi di sekitar 9.800. 9.800 penutupan hari ini ada di 10.000, melemah cukup dalam di 1,96 persen. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk BMRI. Ketika menyentuh ke 98, potensi terdekat kemana, Ibu Sheryl? Pembalikan arah nantinya, proyeksinya untuk BMRI. Iya, memang Bank Mandiri kan lagi uptrend ya, kalau dari awal Januari kita lihat. Jadi, kemarin sempat menguat sampai ke 10.500, kalau sekarang lagi koreksi, seiring sentimen global ya, jadi wajar. Kalau turun di 9.800, diperkirakan akan menguat lagi ke 10.350 sampai ke 10.400-an. Jadi, itu entry point yang bagus di 9.800. Oke, review dan rekomendasi dari teknologi tadi ada Gotoh, kemudian juga beberapa perbankan Big Cap yang hari ini mengalami pelemahan dari pandangan Ibu Sheryl, BMRI lebih dijagokan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Dari posisi support tadi yang bisa diperhatikan di 9.800, dan masih ada potensi kenaikan signifikan, dan secara fundamental dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanwicaya, yang merupakan Head of Research dari Cesa Utama Kapital Sekuritas. Ibu Sheryl, sebelum melihat sam-sam pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah peleman indah harga Sam Kapungan, kita akan coba singgung terlebih dahulu dari komoditas, terutama dari pertambangan batu bara. Ini juga cukup menarik Ibu Sheryl, secara jangka pendek tampaknya investor, ini membuatkan mentum kenaikan dan penurunan harga komoditasnya. Data terakhir, harga komoditas batu bara naik cukup signifikan, masih pun bergerak di bawah level 200 dolar Amerika per ton. Di sisi lain, kinerja full year 2022 tampaknya juga masih akan cukup oke, dan juga sinyal dividen jumbo di 2022 tampaknya juga sudah mulai dibaca oleh para pelaku petang. Bagaimana analisis Anda untuk sam-sam pertambangan batu bara ketika tadi perbankan BICAP, PMRI tampaknya lebih direkomendasikan? Nah, bagaimana dengan sam-sam yang ada di sektor ini? Oke, baik. Ya, memang kemarin batu bara sempat sangat tertekan ya, secara mingguan bahkan turun sekian belas persen korokomoditas batu baranya. Lalu, saham-saham yang terkait sama batu bara otomatis juga ikut terimbas koreksi ya. Tapi kita lihat hari ini, saham batu bara, saham sektor energi, itu yang lumayan menjadi penyelamat bagi penurunan IHSG karena ada sebagian yang rebound ya. Seiring harga komoditas batu baranya juga rebound. Ini reboundnya, tapi kami lihat rebound sesaat ya. Terkait kinerja yang akan membagikan dividen, ya dividennya memang pasti akan menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita mengacu pada pelaporan rilis yang kuat waktu 3 tahun 2022, kenaikan labanya kan luar biasa ya, bahkan sampai 3 digit. Berarti kalau kita estimasikan dengan harga komoditas batu bara yang relatif masih tinggi hingga akhir tahun 2022 kemarin, harusnya kalau secara full year, maka pendapatannya juga akan naik signifikan. Jadi otomatis dividen yang dibagikan untuk investor tentunya akan menarik ya. Tapi kalau untuk trading, ya kita lihat itu juga menarik sih. Salah satunya yang kita unggulkan dari batu bara ya, itu ITMG. Oke, silakan analisis secara teknikal untuk ITMG. Hari ini menguat di 1,21 persen, di 35.507. Ibu Syarion. Iya, ITMG kan memang terlihat downtrend ya, sejak akhir tahun 2022 kemarin. Nah, terlihat untuk pola triangle. Tapi hari ini dengan penguatan harga komoditas batu bara, dia itu berhasil breakout dari downtrend line ini, meskipun setelah breakout naiknya itu hanya 1,21 persen ya secara harian. Kami perkirakan untuk jangka pendek masih ada potensi penguatan, ITMG ini menguji ke level 37.900. 37.900. Jangka pendek, besok masih direkomendasikan baik tidak abu untuk ITMG dengan penutupan hari ini 35.575. Atau idealnya tunggu koreksi sehat terlebih dahulu untuk ITMG? Hari ini kan ITMG memang sempat menguat sampai ke 35.900. Tapi terlihat closingnya di 35.575. Sebenarnya sekarang juga tidak terlalu tinggi sih. Jadi bisa buy di area closing sekarang. Oke, dikaren price ya ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk ITMG, tampaknya lebih direkomendasikan jika dibandingkan oleh Samsung pertambangan batu bara lainnya dengan pertimbangan fundamental dan juga dengan rencana pembagian dividen jumbo. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih.